Intro Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy Training ketiga, langsung kerja Kemudian seperti kita lihat arahan pimpinan kita Pimpinan negara, Pak Presiden Bahwa ada lima langkah Lima proritas utama yang dilakukan sekarang ke depan Itu adalah mempercepat dan melanjutkan program infrastruktur Kemudian pembangunan sumber daya manusia Yang undang-undang investasi seluas-luasnya Untuk menciptakan lapangan kerja Kemudian reformasi organisasi Ebirokrasi, maaf Dan penggunaan APN-nya efektif Coba kita lihat Satu, dua dari lima Pokeras pembangunan nasional ini Lakukan oleh Pak Presiden Kita mempercepat pembangunan Melanjutkan pembangunan infrastruktur Tentu dalam proses pembangunan ini Menggunakan alat prosesi Menggunakan orang-orang yang harus kompeten Tentu disini kami sangat membutuhkan ahli-ahli Untuk menciptakan tempat kerja Sehingga proses harapan dari Pak Pimpinan negara Pak Presiden itu Mempercepat dan melanjutkan pembangunan itu Tidak ada timbul-timbul kasus selatan kerja Kalau timbul kerja akhirnya Terganggu proses pembangunan ini Para cita-cita kita ingin mendekatkan akses industri Dengan akses marketing Itu bisa tercapai dengan baik Kalau tidak dikelola dengan pembangunan ini Oleh orang-orang yang punya kualitas Mencegah kejalanan kerja Tentu ini akan tidak berjalan lancar Itu kami yang berharap sekali ke Bapak dan Ibu Kemudian satu sisi juga Kita ingin menciptakan STM yang unggul Yang unggul seperti apa Kita tiga ada Kita tiga unggul Indonesia yang maju Kami ingin Agent-agent atau ahli-ahli yang kami ciptakan Itu benar-benar kualitasnya Memastikan Bahwa dia bisa menerapkan Di dunia industri Bagaimana cara mencegah Bagaimana cara mengedukasi Bagaimana cara memproteksi tempat kerja Dari risiko-risiko kecelakaan kerja Dan penyakit kerja Bagaimana menyusun program yang Acceptable Sehingga bisa dilaksanakan dengan mudah dan baik Tentu ini akan diciptakan Dilahirkan oleh STM yang unggul STM K3A Yang salah satunya adalah Calon alih K3A Yang kita ingin ciptakan Kita ciptakan Yang berkualitas Kemudian Tentu mengundangkan investasi Seluas-luasnya Masuk ke Indonesia Kalau investasi masuk Otomatis pasti ada industri-industri baru Yang muncul di Indonesia Mereka asis biasa sampaikan sebelumnya Setiap perusahaan itu harus Menerapkan K3A Komitmen global sudah melaksanakan Tentu membutuhkan Tenaga-tenaga yang Berkalihan khusus K3A Tentu Bapak dan Ibu Dan semuanya Sangat Punya potensi Yang bisa Bapak Implementasikan ilmu Yang Bapak dapat Di pembelajaran Di kelas ini Saya berharap sekali Bapak dan Ibu Benar-benar menyerap Semua bahan-bahan Semua pembelajaran Yang akan disampaikan Oleh instruktur Sehingga Bapak dan Ibu Bisa Keselesai disini Bisa menerapkan Di masing-masing perusahaan Bapak dan Ibu Tentu kami juga Di birokrasi Akan melakukan Upaya reformasi Birolaki Saya di direktor Pengawasan Selamatan dan Kesahatan kerja Kedepan kita akan Bangun Namanya teman K3A Ada pelapon K3A Di semua informasi K3A Akan kita sediakan Di sana Untuk memudahkan Bapak dan Ibu Mendapat informasi K3A Bagaimana melaksanakan K3A Bagaimana Meimplementasikan K3A Kami akan Sajikan semua Di pelapon Teman K3A itu Kemudian dua Kami akan menjadikan Data-data Ahli-ahli yang sudah kami Terbitkan Lesensinya Akan kami publikasikan Ke masyarakat Bahwa Orang ini yang sudah punya Kualifikasi Sudah punya kompetensi Dan bisa dipakai Di industri Kemudian kami akan Menjadikan Perusahaan-perusahaan Jasa yang Yang punya Lesensi Yang punya Akitable Punya Kualifikasi Yang bisa Bapak gunakan Di industri Kami akan sediakan Salah satunya Kami perbaiki Sistem Informasi K3A Khususnya pengawasan K3A Kita sediakan Informasi yang lengkap Disitu ada Lesensi penunjukan Ahli Ada PJ K3A Ada hasil audit SM K3A Ada jumlah-jumlah Pengawas Yang melakukan Pengawasan Untuk pengawas Semua dan pengawas Siapa yang berhak Melakukan pengawasan Dan bersama juga Data-data Teman-teman Agar kami masuk Kedata Informasi teman K3A Itu sebagai Akses Bapak dan Ibu Untuk Mendapatkan Bahwa Orang-orang Yang sudah punya Kualifikasi Terdaftar Di Kementerian Kerja Sehingga dia Mampu Melaksanakan Pekerjaan Menerapkan K3A dengan Baik dan Benar Kemudian Ya tentunya Kami di Kementerian Terkerja akan Melaksanakan Penggunaan Anggaran Sesuai dengan Arahan Pimpinan Untuk bisa Digunakan Se-effective Untuk membangun Keselamatan Keselamatan Kerja Keselamatan Kerja Itu adalah Agar Segala Kegiatan Menjamin Dan melindungi Keselamatan Pengajian Kerja Melalui Upaya Pencegahan Jadi Kami lakukan Itu K3A ini Bagaimana Cara Mencegahnya Agar K3A itu Tidak Mencegah Bagaimana Tidak terjadi Keselamatan Kerja Di Bila Mana Ada Upaya Upaya Yang dilakukan Tidak Juga Dilakukan Tentu Kami akan Melakukan Upaya Pengajian Hukum Yang Harus Dilakukan Untuk Memastikan Bahwa K3A itu Jelasan Pelindungan Terhadapan Agar Kerja Mastikan Proses Produksi Itu Tidak Terjaku Bagaimana Pengusaha Sustabilitinya Berjalan Pekerja Terlindungi Dari Risiko Risiko Keselamatan Kerja Upaya Yang diberikan Apalah Apa Yang dilakukan Bentuk Bentuknya Pengendalian Potensi Bahaya Pekerja Promosi Kesehatan Bila terjadi Keselakaan Harus Dilakukan Pengobatan Kemudian Pencegahan Lagi Sampai Terulang Penyakit Penyakit Itu Terulang Ini Kasus Selatan Kerja Kemudian Bila Bila Akibat Kecelakaan Kerja Menyebabkan Korban Selaka Terhadap Anak Haja Perlu Dilakukan Rehabilitas Terhadap Pekerja Itu Bisa Pekerja Itu Bisa Kembali Lagi Ke Dunia Kerja Mungkin Kalau Tidak Bisa Melakukan Pekerjaan Semula Mungkin Dia Bisa Melakukan Pekerjaan Lain Rehabilitas Kerja Tentu Itu Kita Ingin Ciptakan Bahwa K3 Itu Menjadi Budaya Di Tempat Kerja Kita Ingin Menciptakan Bahwa Perlaku Selamat Itu Harus Diterapkan Di Semua Tempat Kerja Baik Para Pengusaha Baik Para Pekerja Melalui Pendekatan K3 Sehingga Kita Berharap Berharap Sekali Bahwa Kasus Selanggar Itu Tidak Terjadi Tempat Kerja Apa Langkah Yang Harus Kita Lakukan Satu Di Undang Undang 13 Menyebutkan Setiap Perusahaan Wajib Menerapkan SMK3 Kami Sudah Menyiapkan Tool Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 2012 Bagaimana Perusahaan Perusahaan Itu Bisa Menerapkan SMK3 Kita Berharap Sekali Kepada Teman Calon Ahli Yang Bisa Meimplementasikan Perusahaan Untuk Melaksanakan Itu Kemudian Bali Bursa Yang Sudah Mampu Melaksanakan SMK3 Tentu Harus Dinilai Oleh Lembaga Audit Lembaga Yang Independen Ataupun Nilai Sendiri Oleh Ahli Ahli Yang Sudah Punya Kualifikasi Menjadi Auditor SMK3 Apakah Acceptable Tidak Perlaksanaan K3 Di Perusahaan Itu Semua Bagaimana Mengendalikan Resiko Yang Ada Di Perusahaan Sangat Diuntungkan Saya Rasa Dua Duanya Pengusaha Dan Bekerja Kalau Pengusaha Tidak Ada Kasus Kos Produksinya Tidak Terganggu Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Menginjari Resiko Itu Juga Tidak Kelar Dan Bekerja Kalau Tidak Ada Kasus Selain Kerja Mereka Akan Bekerja Dengan Baik Dan Tidak Ada Gangguan Dari Proses Produksi